Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, kembali gelar pidato politiknya yang keempat. Mengusung tema kebenekaan, Agus menilai perlu dibentuk forum antar etnis dan keagaman untuk menjaga kerukunan. Di samping, diteruskan, diperlukan jalan secara terus-menerus, perlu kita hidupkan forum kerukunan antar identitas, baik agama, etnis, suku, dan asal daerah sebagai wadah yang sah dan memiliki legitimasi yang tinggi untuk senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan warga Jakarta. Sementara calon Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Cahyapurnama, membuka acara pelantikan pengurus badan pemenang pemilu DKI Jakarta Partai Hanura di Hotel Sun Lake Jakarta Utara. Ahok berterima kasih karena partai pendukungnya tidak satupun yang meminta mahar atas dukungan pencalonannya pada pilkada 2017 mendatang. Jadi ini menunjukkan stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa kalau partai itu selalu mingkat mahar kalau mau menjalankan pilkada itu, bohong. Jadi ini juga mengharulkan, maka konten, eduk penjuangan, tidak ada satupun yang meminta mahar. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, hadiri apel siaga Partai Keadilan Sejatra, yang dihadiri oleh sekitar 2.700 orang koordinator tingkat RW sampai pengurus di tingkat kota media sedekai Jakarta. Dengan koordinasi yang jelas dan pergerakan barisan bawah yang solid, Anies optimis bisa memenangkan hati warga Jakarta. Dari 2.700 lebih di Jakarta, dan saya ditemani Pak Sakir dan Pak Khoirodin, dari pertemuan ini kita merapatkan barisan, memastikan bahwa semua yang menjadi strategi kita terjemahkan di dalam kerja-kerja di lapangan. Pemilihan Umum Daerah Serentak akan dikilar 15 Februari 2017 mendatang. Sebelumnya, akan ada tiga kali debat yang dilakukan ketiga paslon pemimpin DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.